Pesat Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, memerintahkan camat dan lurah untuk menyisir warga yang belum melakukan vaksinasi. Hal tersebut disampaikan di selas-sela tinjauannya saat penyelenggaraan vaksinasi di Gedung Serbaguna Kampus USB atau punju USB YPKP Bandung. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, meninjau proses penyelenggaraan vaksinasi masal yang digelar di Gedung Serbaguna Kampus USB YPKP Bandung. Dalam pantauannya, proses pemberian vaksin terhadap ratusan warga di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenyingkidul tersebut berjalan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota memerintahkan aparat kewilayahan untuk terus menggelar dan menyasar warganya untuk ikut vaksinasi COVID-19 agar kekebalan komunal atau herd immunity di Kota Bandung segera terbentuk. Pemkot Bandung menargetkan sekitar 70 persen warganya lakukan vaksinasi pada September 2021 mendatang. Pemudahan target kami di September bisa 70 persen dan akhir tahun 2021 100 persen target tercapai vaksinasi. Kalau ini bisa dilakukan insya Allah secara teori pada tahun 2019 berakhir, tapi tentunya kita selalu beradaptasi kebiayaan baru, terutama pertolongan kami. Saat ini dari 1.952.358 warga Kota Bandung, sudah sekitar 1.130.000 orang telah menjalani vaksin dosis pertama, sedangkan orang yang sudah divaksin dosis kedua sekitar 690.000 orang. Diharapkan warga masyarakat yang siap dan bisa divaksin untuk segera melakukan vaksinasi agar tubuh semakin kebal terhadap serangan virus COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV